Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada Kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mengklik like comment serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel mengawali perjumpaan kita kali ini datang dari instastory-nya Koko Chris Sebastian yang mana dalam unggahan story-nya nih ada tanya-jawab antara netizen kepada Koko Chris disini Koko Chris mau nitip nanya apa katanya ya dan netizen pun bertanya mau ada kerjasama Kakoh with Kak Sandi and Jar 99 disini Koko Chris membalas dan menjawab lagi minta numpang naik privat jetnya Juragan 19 dan Sandi Purna Masari Wah bikin traveling nih ya jawaban dari Koko Chris Sebastian yang mana ini adalah akan menggunakan privat jet apakah untuk honeymoon Leslar ya yang mana disini komentar dari Ednindia Arema mengatakan Juragan 99 sama istrinya benar-benar Sultan dari Malang tapi mereka kita hembal nggak sombong nggak suka pamer best ya idola kita dikelilingi orang-orang hebat komentar disini juga dibalas oleh akun Instagram at anis.syah35 mengatakan yang dipakai ahaha bukan katanya pas honeymoon pakai jet pribadi juga katanya ya kalau itu nggak tahu kalau punya juragan 99 ada logonya 99 Masya Allah ya terdebes nih untuk idola kita Lesli dan Rizky Bilar semoga apapun projectnya bersama juragan tersebut dan Kak Sandi diberikan kelancaran ya para sahabat tentunya untuk idola kita Oke lanjut untuk kabar yang berikutnya yang mana disini ah kabar trending soal lagu dan LSD berada di urutan ketiga ya ada para sahabat yang mana di posisi pertama ada DTS butter official ada yang kedua dari ini dreamnya para sahabat dan yang ketiga dari LSD ke Jorak bawa aku ke penghulu Wah Masya Allah ya udah trending berapa negara min kata salah satu komentar mengatakan dan dibalas oleh atletar go publik mengatakan di 29 dunia dan 20 Hongkong 34 Singapur Masya Allah ya pokoknya tetap semangat ya untuk streaming sambil kerja katanya ya nggak papa enak katanya lagunya Masya Allah tabarakallah ya lanjut untuk kabar yang berikutnya disini datang dari akun Instagramnya Ibu Harsiwi Ahmad yang mana disini dalam unggahan Instagramnya mengunggah dan menuliskan caption selamat pagi sahabat ini adalah hari yang baik untuk memulai sesuatu yang baik tetaplah optimis dan jangan menyerah semangat salam hangat Harsiwi Ahmad Masya Allah ya best caption nih Ibu Harsiwi Ahmad Masya Allah pagi-pagi best caption ya captionnya bikin adem disini ada komentar dari Lida Ridwan mengatakan the best caption Ibu katanya ya pagi juga Ibu Harsiwi ya Masya Allah ya komentar lain juga datang dari para warganet disini datang dari akun Instagram atina underscore hari friends mengatakan selamat pagi juga Ibu semoga Ibu Harsiwi Ahmad selalu diberi kesehatan amin Allah katanya ya mantap Ibu katanya ya Masya Allah tabarakallah ya para sahabat Oke lanjut kabar berikutnya disini ada kabar nih dari Bang Putra Siregar yang mana disini terlihat Bang Putra bersama kakak Bilar tuh lagi berada di pesawat ya disini Papi Putra meminta doa kepada kita semua minta doa beresu ke kampung halaman katanya ya Masya Allah ya semoga selamat sampai tujuan ya Bang Ilat ini ada komentar Iko Pak yang disebabkan oleh Papi Putra mengatakan semoga berjalan lancar sampai harinya amin doakan yang terbaik ya doa terbaik kita amin ya para sahabat disini komentar Putra Siregar mengatakan mendoakan ya saudara-saudara ku katanya ya makasih semua yang sudah berdoa tulus untuk kelancaran semuanya amin doa terbaiknya semoga selalu diberikan kelancaran dan tentunya kemudahannya apapun yang diniatkan oleh Bang Bilar dan Bang Papi Putra Siregar yang mana disini ada alasan nih ya Kakak Bilar ke Medan dan disini dituliskan oleh Edziz 56 mengatakan ngapain ke Medan Min katanya ya dan dibalas oleh salah satu akun mengatakan ketemu Pak Edi mau bahas soal PSMS Masya Allah ya jadi dong semoga selamat sampai tujuan Kakak Bilar dan Papi Putra Siregar semoga PSMS bangkit kembali ayo Papi Bilar semangat kami orang Medan yang selalu dukung dan doa buat kalian katanya Masya Allah ya pokoknya doakan yang terbaik untuk idola kita semoga perjalanannya selamat sampai tujuan dan tentunya niat baiknya diihjabah dan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robal alamin Oke BK para sahabat mungkin itu saja kabar update dari Mimin kali ini tetap terus pantungi Leslar channel karena kami akan selalu memberikan info-info terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar sekian terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton